. Sebuah bangunan rumah bercat putih di sebuah pulau terpencil di Islandia layak dinobatkan sebagai rumah paling kesepian di planet bumi. Hal itu lantaran rumah tersebut berdiri tanpa tetangga dan keramaian. Sejauh mata memandang, kanan kirinya hanya rumputan hijau. Rumah tersebut ada di Pulau El Lidae yang masuk kawasan Kepulauan Vestman Aijar, di bagian selatan Islandia. Banyak orang menyebutnya sebagai rumah paling terpencil di dunia, karena hanya ada satu rumah saja di pulaunya. Dikutip dari On Manorama, Pulau El Lidae merupakan pulau terbesar ketiga di Kepulauan Vestman, yang terdiri dari sekitar 18 pulau kecil. Tidak banyak fauna di pulau ini kecuali spesies burung nordik yang disebut burung povin. Lantas, bagaimana sejarah rumah tersebut? Sekitar 300 tahun yang lalu, Pulau El Lidae dihuni oleh lima keluarga. Mereka tinggal di sini karena ingin mencari ketenangan, sekaligus untuk berburu burung povin, Fraterchula Cirhata. Burung ini banyak ditemukan di pulau-pulau di sekitar samudera Atlantik. Burung berpuran sedang ini punya ciri khas yakni paruhnya berwarna menyala dan tebal, serta kaki yang berwarna kuning. Dua abad berikutnya, orang-orang di Pulau El Lidae banyak yang pindah. Hal itu disebabkan sumber daya alam yang menipis, serta ingin mencari hidup yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka pindah ke daratan utama Islandia, dan melanjutkan hidup dengan berternak sapi dan hewan lainnya. Hingga pada tahun 1930, Pulau El Lidae benar-benar ditinggalkan oleh penghuninya. Jadilah pulau ini kosong melompong. Pada tahun 1953, El Lidae Hunting Association, komunitas pemburu burung povin di El Lidae membangun sebuah pondok besar di pulau tersebut. Beberapa tahun sekali, para anggota komunitasnya akan datang ke sana untuk bermalam dan berburu burung povin. Setelah itu, rumahnya kembali kosong tak berpenghuni. Di rumah itu tidak dialiri listrik, tidak ada internet dan tidak memiliki saluran air. Para anggota komunitas El Lidae Hunting Association yang bermalam mendapat air dari embun atau menampung hujan. Mereka juga wajib membawa persediaan air yang banyak untuk bertahan hidup. Hingga kini, rumah di Pulau El Lidae itu masih terawat dengan sangat baik. Sayang para turis dilarang untuk bermalam, hanya anggota komunitas El Lidae Hunting Association saja yang boleh datang ke rumahnya dan bermalam di sana. Beberapa operator tur di Islandia menawarkan tur naik speedboat ke Pulau El Lidae. Dari atas laut, turis bisa memotret Pulau El Lidae sekaligus melihat dari jauh rumah paling terpencil di dunia ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!